Di sana bukan sekedar tempat biasa Banyak kemewaan, kemewaan, keajaiban, keajaiban Yang masih tertutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadu wa ala li wa salli wa sallim wa jema'in La khulawala quata ila billah ma ba'du Salam rahayu, 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 sakum kemati Sudara ku, sebangsa, sebangsa akhir Dengan mencintai Semoga senantiasa Mendapatkan Rahmat barokah Dan rindu Allah salli wa ta'ala Pada malam hari ini Kami akan memohon izin Ma'unah dan rindunya Allah salli wa ta'ala Untuk mengetahui Sisi gaib Rencana Perpindahan Ibu kota negara Indonesia Ke Kalimantan Timur Seperti yang disampaikan Bapak Presidian Jokowi Yang terhormat beliau Nyampaikan Waktu pidato kenaegaraan Bulan Agustus 2019 Bahwa Indonesia ini Ibu kota negara Indonesia di Jakarta Akan Bapak Bapak dipindah di Kalimantan Timur Tepatnya di Dalakuteh Dan Penajam Untuk itu Kami akan memohon pada Allah Yang tadi Bapak Allah Jendis jenis Islam Yang menyampaikan Belum ada kesalahan teknis Untuk Berikutnya Dan kami Mohon didatangkan Dari Rohaniah Jadi Alam jen Ada alam rohaniah Ada alam rohaniah Untuk menyampaikan Terkait Perbindahan Ibu kota negara ini Ya Allah Rahmat Berkaitan Rasulullah Terkaitan Rasulullah Terkaitan Rasulullah Terkaitan Rasulullah Terkaitan Rasulullah Terkaitan Rasulullah Penghasa Gaib Pembuka Pintu Gaib Terkaitan Ya Allah Yang paham Tentang Santara Pindahan Santara Leret Ini Ke Langgan Timur memberikan informasi yang di doakan ya Allah kebangsa Indonesia tercinta ini ya Allah Allah nyaman nyaman yang di dalam nyaman dan manfaatnya barokahnya ke alam semesta ini ya Allah Indonesia Indonesia negara tercinta ini selaras bersambung pita suaranya dengan masyarakat rahmati Allah diberkati Rasulullah yang bagian yang sebenarnya ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh salam kenal saya Al-Fakir Samburno bisa kenalan dengan jenengan atau cukup disampaikan jenengan dari mana ini jadi golongan roh ini bukan dari-dari golongan jen tapi dari golongan rohania Ya Allah wasapan jenengan Ya Allah berkaribu Rasulullah diambang nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan jenengan Ya Allah dan manfaat yang dia manfaat barokah kepada seluruh bangsa yang disayang ya Allah dan menikmati sebelumnya hebat maaf kalau kurang sopan ya saya panggil apa ini dia nanya lebih enak apa dia lebih agrab Dibanggil hamba Allah atau Al-Fakir atau hamba Allah Ya Al-Fakir ya Ya sama-sama Al-Fakir tadi dengan izin dan pertolongan Allah tadi dari golongan jenislam menyampaikan terkait dengan perpindahan ibu kota negara Indonesia yang di Jakarta itu rencana sama Bapak Presiden Jogowi dipindah di Kalimantan Timur menurut Pak jenengan gimana pendapat jenengan mau disampaikan yang jenengan ketahui agak keras ya setuju dengan kakasan beliau agak keras lagi ayat Allah keraskan ya Allah dengari jauh berkata Zulaiman Allah dengan aduh laki sana berkait berbualan 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 keras kan ya Allah Allah dan seksi saya nggak sebenarnya sebelum laka kesatuan ini terbentuk Sudah ada perencanaannya tentang ibu kota negara Tetapi ada suatu hal yang belum memungkinkan Sampai sekarang baru dimulai direncanakan lagi Sebenarnya sebelum ada ini negara kesatuan Sudah ada gambaran tentang ibu kota letaknya yang sebenarnya Bukan di Pulau Jawa Leo yang merencanakan Bukan dari ulah pikiran Tapi dari segala wawasan kebatinan Keras lagi Ingenier Soekarno Rencana Berdirinya negara kesatuan ini Sudah mempunyai rencana-rencana besar Demi kedaulatan negara Persatuan Nusantara Beliau ingin Negara tercinta Menjadi acuan tolong ukur Bagi negara-negara lainnya di dunia Dari segi Dari segi apapun Dari segi moral Budaya Bahkan ketuhanan Itu yang direncanakan beliau Dan semua itu Bisa terlaksana Kalau ibu kota Sudah ada pada tempatnya Dan sekarang Diteruskan menerus beliau Presiden Jokowi Yang akan meneruskan Rencana-rencana beliau Disana bukan sekedar tempat biasa Banyak Kemewaan Kemewaan Keajaiban Keajaiban Yang masih tertutup Dan dengan harapan Pembindahan Ibu kota Desa Bisa menjadi kenyataan Bagi perdamaian Nusantara Negara Yang tercinta Yang didampakan Masyarakatnya Banyak segi-segi gaib Yang tidak bisa Dinalar Untuk peserta Pembantu Dami tercapainya Kedamaian Nusantara ini khususnya Dan seluruh alam Ada umumnya Banyak keberkat Keberkat Disana Tadi Bapak Presiden Jokowi Dodo Menyampaikan tepatnya Tangan Poglan Agustus 2019 Tepat ya Insya Allah Insya Allah Cita-cita Terbagi indah Insya Soekarno Kepingin Nusantara ini Menjadi Mersusuh dunia Itu Insya Allah Akan terwujud Ya Pengantung Waktu Insya Allah Akan terwujud Di bagian Wali Allah Aba Guru Sekumbel Mertapura Yang terkeren Dengan Wali Kuntup Beliau Sebelum 2005 Terjauh Pada Sangat lama Belum ada Informasi Apa-apa Itu Beliau Udah Nyampaikan Bahwa Kalau Indonesia Kebun Maju Berarti Dia harus Pindah Di Ibu Kota Nyar Pindah Di Kalimantan Timur Padahal Itu Belum ada Informasi Apa-apa Beliau Sebenarnya Rahasia Beliau Dengan Depan Insya Allah Tepat Sudah Waktunya Di Asra Semua Yang Sudah Dibuka Insya Allah Terlaksana Insya Allah Jadi Mungkin Di Alam Yang Tidak Terlihat Pun Ikut Mendoakan Ya Hanya Ini Para Leluhur Juga Alam Dimensi Dimensi Yang Lain Itu Juga Yang Tidak Tidak Kasat Mata Mendoakan Juga Dengan Indonesia Ini Ini Bukan Hanya Sege Negaranya Manusia Oh Gitu Kelihatannya Iya Kelihatannya Manusia Ya Tapi Juga Yang Bahasa Bahasa Lain Juga Tinggal Tinggal Dimensinya Berbeda Terus Sampaikan Mereka Juga Ikut Pandil Dalam Merencanakan Oh Gitu Pembangunan Pembangunan Dari Fisik Sampai Non Fisik Mereka Ikut Ikut Ya Tapi Tidak Kelihatan Saja Alang Gaya Itu Ada Itu Cepat Tanya Allah Terus Apalagi Yang Harus Saya Sampai Berintinya Dari Dengan Mengangkap Sinyal-sinyal Dari Alam Dengan Di Rohania Sana Itu Ada Informasi Positif Padahal Positif Lahan Dipindah Di Sana Mengedagang InsyaAllah Mengedagang Seperti Itu Ya Prosesnya Lantaran Itu InsyaAllah Dari Saruhan Kedamian Dari Sana Saya Sampai Sampai Lama Tinggal Di Sana Di Kalimantan Timur Sana Saya Jika Bercinta Beli Abak Sekumpul Jika Belajar 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 Beliau Juga Saya Bercinta Dengan Bapak Bapak Sidian Jokowi Juga Bapak Bapak Injil Soekarno Saya Beliau 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 Orang-orang Hebat Yang diberikan Kehebatan Orang-orang Pilihan Orang-orang Pilihannya Allah Yang diberikan Pertolongan Allah Diberikan Daya Dari Dari Allah Jadi Asbab Belantara Yang Belantara Lakikatnya Semuanya Allah Sinatulanya Begitu Lakikatnya Semuanya Allah Yang Gerakan Seperti Itu Yang Atur Ya Semua Kereka Bukan Beliau Wali Kutub Baruk Baruk Seluruh Alam Beliau Sebulan Hakikatnya Tidak Meninggal Orang-orang Pilihan Itu Tidak Meninggal Dimensi Yang Lain Masih Peduli Hakikatnya Belum Meninggal InsyaAllah Karena Perjuang Wali-walinya Allah Itu Alhamdulillah Bismillah 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 Ya Saya Alhamdulillah Saya Makasih Informasinya Amba Allah Saya Kurang Subhan Amba Allah Maaf Saya Sebenarnya Tidak Bisa Apa-apa Tidak Banyak Yang Saya Sampaikan Tidak 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 Surah Sampai Is kembalikan kebaikan kepada Tuhan yang baik bersyukurlah senantiasa bersyukur dijadikan perantara-perantara untuk kebaikan masya Allah hanya itu yang saya sampaikan itu pun untuk saya sendiri sebenarnya ya betul ya untuk kita sebenarnya untuk diri kita dan untuk saudara-saudara kita semuanya ya masa dilakukan tidaknya itu hidayahnya Allah pertolongannya Allah penting kita nyampaikan sepatah nyampaikan dan mendoakan ya Alhamdulillah makasih ya Mbak Allah kita saling mendoakan kita saling mendoakan dan kita dan seluruh bangsa dan bangsa terjumpa ini dalam lindungannya Allah dalam pimpinan Allah amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikian tadi dialogami dengan Mbak Allah dari Alhamdulillah 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 semuanya benar-benar atas pertolongan Allah atas izin dan rindanya Allah atas ba'unahnya Allah tanpa pertolongan Allah karena kita ini memang diadakan Allah diciptakan Allah kita bisa bicara bisa bergerak semuanya itu adalah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dari sekalian di seluruh nusantara semoga saudaraku dan Indonesia atau nusantara tercinta ini jadi negara yang rata Tuntoyibatun warupun gofur di negara yang baharukah penuh rahmat penuh kerintuan Allah itu harapan kami mudah-mudahan yakin cita-cita Bapak Jokowi Bapak Presiden Jokowi yang berhormat dan juga Bapak programator kemerdekaan Sri Baginda Bapak Insinyur Soekarno segera diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilhamisya ini nusantara ini dimersuswanya dunia mohon maaf ambil baiknya kalau ada yang kurang tepat dihapikan saja dan jangan dijadikan potokan kebenaran atau standar kebenaran karena kebenaran hakiki yang milih Allah kita harus cerdas jangan sampai ditelan mentah-mentah setiap ada informasi kita tanyakan kepada ahlinya dan jangan langsung kita memahami secara mentah-mentah ya kita harus cerdas terus kita belajar dan belajar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kejalanan yang benar